Sangat di media sosial selama satu minggu ini mampu mencapai lebih dari 250 ribu cuitan di Twitter. Berbagai tanggapan pun disampaikan oleh netizen melalui Twitter, salah satunya dari akun Lian Saragih yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia kali ini sudah berjamaah dan semakin parah. Selain itu ada juga akun berikutnya dari Elfat yang mengatakan bahwa untuk berantas pungli bisa didukung melalui hashtag di Twitter. Nah ini adalah dua dari banyak sekali cuitan netizen yang memang berpendapat mengenai hal ini. Dan pada Rabu sore, Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dalam kasus penghutan liar di Kementerian Perhubungan. Part tersangka ini adalah tiga orang pegawai negeri sipil di Direkturat Jenderal Perhubungan Laut atau Kemenhub yang terjerat dalam operasi tangkap tangan pada selasa kemarin. Di kasus lainnya, tiga oknum polisi diamankan bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya karena diduga terlibat penghutan liar perpanjangan surat izin mengemudi. Selain itu pun, polisi Resor Sorong, Papua Barat mengembangkan penyelidikan keterlibatan oknum sipir lapas terkait dengan tertangkapnya Yohanes Utratan alias Milaks yang berstatus narapidana di lapas kelas 2B Sorong. Di mana pelaku bebas keluar masuk lapas karena membayar oknum sipir. Dan ini ternyata menjadi perhatian juga dari Presiden Jokowi Dodo yang ternyata langsung membentuk satuan khusus untuk bisa memberantas pungli-pungli yang ternyata sekarang ada di berbagai macam instansi ini.